DPRD meminta Pemkap mengevaluasi penutupan pasar hewan pasca ditemukannya sapi yang positif PMK. Penutupan pasar hewan berdampak pada ekonomi, utamanya para pedagang hewan ternak akibat pasar tutup. Ditemui usai mengikuti 6 Indonesia Cintatan Hair atau SICITA di halaman kantor DPCP di Perjuangan Magetan, Ketua DPRD Magetan Suyadno meminta Pemkap mengevaluasi kebijakan penutupan pasar hewan. Menurut Suyadno, penutupan pasar hewan sangat berdampak buruk pada pedagang hewan ternak yang biasa melakukan aktivitas jual-beli di pasar hewan. Saat pasar ditutup, tentu ekonomi mereka juga terganggu. Kondisi ini akan berakibat fatal jika penutupan pasar hewan terlalu lama. Di sisi lain, Suyadno juga meminta Dinas Pertanakan dan Perikanan Magetan Intens melakukan pemeriksaan hewan ternak agar penyebaran PMK bisa ditekan. Kemarin memang ada langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemkap, yaitu penutupan sementara pasar hewan dalam rangka untuk meminimalisasi. Tentunya kami berharap kebijakan ini bisa segera dievaluasi, karena kalau penutupan ini berlangsung lama, ini sangat berpengaruh bagi masyarakat luas, khususnya para peternak sapi, para pedagang sapi, dan tentunya ini juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Magetan. Ya tentunya kalau memang tahanan dikevaluasi kami berharap para Dinas Pertanakan itu semakin aktif, turun ke masyarakat, melakukan peninjuan pada peternak-peternak, karena ternyata penyakit mulut dan kuku ini bisa disembuhkan. Diketahui pasar hewan ditutup sejak selasa kemarin, pascah ditemukan 24 ekor sapi di Kecamatan Panean dan Kawadanan, positif PMK. Penutupan pasar hewan dilakukan sampai Magetan dinyatakan aman dari wabah PMK. M. Ramzi, JTV, Magetan